oke sahabat otoprojek kita ada total lagi DRL ter-signal untuk All New Veloz 2021 sebelum pemasangan kita unboxing lagi ayo isinya ada apa aja dalam pemasannya keren nah ini dia ada unitnya guys ini pasang tersebut karena disini ada kabel terus ada modul untuk DRL nya dan ini ada klipan untuk connecting ke listrikannya nanti guys Oke guys ini nggak ada unit Veloz nya dan ini ada unit DRL nya untuk pemasangannya posisinya disini ya guys ya langkah awal kita buka dulu nih kancing-kancing kunci-kuncinya apa namanya klip yang ada di bemper depan di sini ada dua posisinya 12 di sebelah kanan juga ada dua posisinya sama-sama posisi yang disini guys depan ada empat klip satu dua tiga empat itu kita lepas semua alatnya kita gunakan congkel yang seperti ini guys ya kalau nggak ada sih bisa pakai obeng min kurang kecil yang sekurang lebar ini ada juga nih satu lagi untuk yang klip kecil untuk ukuran klip gede saya seperti ini untuk yang dua ini hati-hati ya guys ya ini kalau kita meleset meganginya kalau jatuh ke selah-selah PR lagi ngambil klipnya seperti ini udah udah terlepas semua kalau klipnya udah terlepas semua kanan kiri sama bagian depan langsung kita buka aja gak seperti ini karena disini ada klip-klip apa namanya klip dalam kita buka kayak gini nah seperti ini nah yang sebelah sini juga sama agak ditarik sedikit ya guys ya tinggal kita renggangin yang penting ada space buat tangan kita untuk masuk ke dalam ya guys ya nah posisi di dalamnya seperti ini ini ada klipan kancing untuk yang cover kromenya ya ada tiga satu dua tiga sebelumnya kita lepas dulu nih yang klip yang ini kita pakai tanglancip bisa atau pakai congkelan yang tadi itu juga bisa nah seperti ini bentuknya sama satunya lagi di bawah juga kalau tidak terlepas kita tinggal ngedorong dari kupingan yang ini nih guys ini ada ada kaitan kancingan-kancingan juga sekarang bagian cover ininya ya guys ya kita lepas karena kalau aslinya nggak ada labunya nih kita lepas dulu caranya seperti tadi caranya seperti ini kita tekan kunciannya sambil kita dorong kedepan satu nah setelah kedepan nah setelah kedorong kayak gini guys tinggal kita tarik keluar nah seperti ini nah untuk jalur kabelnya kita masukin lewat sela-sela sini guys kita masukin disini nah ini guys untuk modul DRL nya untuk Veloz disini ada dua kabel kabel tebal ini isinya ada tiga warna merah hitam putih ini kita dapatkan ke socket DRL yang ada di lampu tadi posisi kanan-kiri nah kalau ini yang merah hitam ini yang merah hitam ini kita cariin kita dapatkan di setrum kontak on ya ACC kontak on ini 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 yang positif yang negatifnya dan yang dua warna ini hijau sama kuning itu nanti kita dapatkan signal dari lampu sen kanan-kiri ini posisi udah disambung karena untuk nyesuaikan nyesuaikan panjang kabelnya oke guys kita butuh kawat ya guys ya buat masukin kabel ke jalur sini nih guys yang ada disini ada karet kita masukin ke dalam kita masukin ke dalam kita ikutin dulu ujungnya seperti ini buat pegangan nah ujungnya kita masukin ke terasa karet sini guys selamat menikmati ini ya guys kami lagi lagi ada space hati-hati ya guys ya kalau kabel di sini nah ini untuk kabelnya ini untuk arusnya kita bisa cariin positif dari cycling untuk power outlet kita cari yang ACC kontak on jadi yang free itu bisa kita ngambil dari lighter atau mungkin dari mana itu juga cuma kalau bisa sih yang safety aja kita ngambil dari lighter aja karena kita akan enggak berpengaruh ke klik kita nyalain oke udah kita nyarinya pakai test pen ya guys ya ini posisi kontak masih mati ini standby berarti kita cari yang posisi kontak on ya biasanya untuk lighter ke-15 coba kontak on di kontak on ya guys ya begitu kontak kita matiin harus mati jadi kita ngambil dari 15 ini ya guys ya kita lepas pakai alat yang ini kita bikin kayak gini ya guys ya Hai ini kita selisih lagi nilai ke-15 lagi untuk mencapai kita jadi kita ambil dari sini guys Terima kasih. dari power outlet sudah terpasang ya guys ya kabel positif negatifnya sekarang kita tinggal connect ke unit DRL nya yang pendek ini untuk yang lampu terdekat ya karena ini kita di posisi di sebelah kiri kita ambil yang ini untuk DRL sebelah kiri lewatnya dari sini nih guys kabelnya udah kelihatan ini warnanya merah peti hitam kita sambungin ya guys ya soketnya emang agak sempit jadi ini mengharus terhati-hati jangan sampai tangan kita kena kabel yang lain takut kabel yang lain ada pendor nah untuk yang kabel yang panjang kita sambungkan ke unit DRL yang sebelah kanan ya kita bisa ngambil celahnya itu dari bagian depan seperti ini nah berikutnya untuk DRL lampunya apa namanya lampu sen untuk yang pendek kita ngambil yang terdekat ini juga ini kebetulan sebelah kiri jadi kita cari dulu nih untuk arusnya yang sebelah kiri untuk lampu sen nya di soket sebelah mananya nah Oke kita coba tes dulu kita cari arusnya pakai tester lagi tadi tadi ya tes pen Oke guys untuk nyari arusnya untuk lampu sen kita pakai tes pen 12V ya tes pen DC jadi kita coba pakai lampu hazard nah kita coba pakai lampu hazard ini nyala sepertinya yang kabel warna biru ini ya guys bagaimana saya tunggu sini bisa mungkin jangan terlalu deket dengan soket kabel yang lain ya guys ya nah ini ya guys buat lebih mastiin kita nyari arusnya kita nyalain hazard dulu ya untuk nyari drum lampu sen kalau tadi di sebelah kiri lampunya itu kabel hijau apa kabel biru di sini itu yang sebelah kanan ternyata lampu kabelnya warna hijau guys jadi kita nggak bisa patokan di warna kabel juga ya jadi untuk lebih yakinnya kita cek lagi pakai tes pen seperti ini yang DC 12V Oke kita ketemu listrik listrik sudah terpasang sekarang tinggal kita pengecahkan mungkin ada yang kendor atau tidak kita cek dulu kontak on dulu ya guys ini kontak on dia DRL putihnya nyala nah kalau untuk DRL sendnya kita tes pakai hazard oke normal hazard normal kita coba manual send kanan kiri ini untuk send kanan jadi untuk aktifasi dari modul DRL nya kita harus dapet sekrum atau arus kontak on ya guys ya kalau kompanya dia belum nyala berarti kontak belum nyala juga nah kontak mati dia akan mati seperti ini begitu kontak on untuk DRL putihnya dia langsung nyala jadi otomatis dia bisa untuk aktifin DRL sendnya ya lampu send oke oke guys jangan lupa untuk merapikan jalur kabelnya ya guys ya biar nggak berantakan kita guna instalasi sesuai jalurnya aja di persingkat ya di persingkat aja ya guys dan hasilnya setelah rapih akan seperti ini kalau untuk penempatan untuk penempatan bisa ditar disini agak aman karena ini juga posisi juga agak terdepit jadinya nggak bayang-bayang bisa disini dengan menggunakan kabel bis ya guys ya bisa kita gunain kabel bis ya guys ya untuk nyikat selamat menikmati jangan lupa ya guys cover chrome nya kita pasang sekalian kita rapatkan lagi untuk bempernya ke kliknya perbagian sampai bunyi klik ya guys ya kalau udah bunyi klik berarti tandanya kancingnya udah nyangkut udah terkunci ya tinggal nah sekarang tinggal kita pasangan lagi klip klipnya lagi jangan lupa subscribe channel youtube kita dan follow akun instagram kita ya auto project bikin mobil auto keren thank you bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax